Intro Halo Sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas Dongua Jet Dynasty episode 22 yang tayang hari selasa ini Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 Desember 2022 Jadi, jika narasi dan pidu berbeda, mohon dimaklumi ya Untuk kalian yang penasarin tentang cerita Jet Dynasty episode 22 ini yang tayang satu minggu sekali Oke, langsung aja kita ke ceritanya GAS Pada ending episode 21 sebelumnya, kita diperlihatkan siopan kembali ke basecam perguruan puncak bambu Setelah baku antam besar-besaran melawan aliran iblis Yang mana sebelum interogasinya dimulai, akibat penyalahgunaan teknik tertinggi dari kuil Tianyin Serta memunculkan kekuatan iblis di tubuhnya Song Daren menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu Sehingga pada saat yang sama, setelah kepergian Song Daren Siopan pun mulai merenungi nasibnya di ruangan ini Saat ia merasa bingung tentang apa yang terjadi dengannya Yang pada dasarnya saat ia masih merenungi nasibnya ini Xiao Hui tiba-tiba menunjukkan batang hidungnya setelah sekian lamanya Sementara itu, kita diperlihatkan Biao yang mencoba menyelina pergi dari basecam aliran iblis Untuk melihat keadaan siopan Saat Yu Yu yang melihat ini segera menghentikannya Serta memberitahunya bahwa kondisi siopan saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya Yang kemungkinan saat ini ia juga sedang diadili sekte King Yun Akibat dua kesalahan yang dibuatnya di gunung Liu Bo Tetapi pada saat yang sama Biao yang mendengar ini tampaknya tetap keke ingin melihat siopan Saat Yu Yu yang melihat ini menyuruh Biao untuk sadar diri Karena ia merasa dirinya dan juga siopan memiliki perbedaan keyakinan Dan di lensisi, setelah berhasil menyegel iblis banteng di dalam tungku layaknya biju Raja hantu mencoba membangkitkannya lagi Saat ia mengundang para suhu dari tiga sekte aliran iblis Mulai dari perisan Miao dari Paksi Akasia Dosen dari sekte 10.000 racun Serta Yu yang ji dari Aula Changseng Untuk membantunya dalam ritual kebangkitan iblis banteng Yang pada dasarnya setelah mereka semua berkumpul Raja hantu kemudian memulai ritual dengan mengkomat kamit serangkaian mantra syirik Serta ambisi yang kuat untuk melenyapkan aliran kebenaran Saat ia kemudian membangkitkan iblis banteng di dalam tungku penyegelan Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah kita diperlihatkan ritual pembangkitan iblis banteng Yang disegel di dalam tungku oleh kelompok raja hantu Kini kita beralih ke tempat siopan berada Yang mana pada saat ini di sore hari yang cerah Siopan duduk di kamarnya dengan tatapan kosong di wajahnya Bersama dengan si Yahui yang saat ini ada di punggungnya Yang pada dasarnya ketika siopan masih duduk di kamarnya bersama dengan si Yahui Ia tiba-tiba merasakan sesuatu Saat ia segera mengangkat kepalanya Serta mendengar langkah kaki seseorang di luar pintu Sehingga pada saat yang sama Ketika pintu kamarnya didorong terbuka Wajahnya segera menjadi pucat Saat ia melihat seseorang yang membuka pintu kamarnya itu Ternyata adalah ketua Tian Melihat ini Siopan tidak berani menatap langsung wajah ketua Tian Saat ia hanya memanggilnya saja Sehingga pada saat yang sama Ketua Tian yang mendengar panggilan dari si Oyan ini pun Menatapnya sebentar Saat ia perlahan berjalan mendekatinya Sehingga ini membuat siopan tampak sedikit takut Saat ia tanpa sadar bergerak mundur selangkah Tetapi pada saat yang sama Ketika ketakutan terhadap ketua Tian Masih terpancar di wajah siopan Ketua Tian tampaknya tidak melakukan apa-apa terhadapnya Serta hanya duduk diam di kursi di depannya Dengan menundukkan kepalanya Tanpa mengucapkan sebiji katapun Yang pada dasarnya setelah beberapa menit terdiam di kursi Ketua Tian pada akhirnya memanggil siopan Dengan sebutan murid ketujuh Saat siopannya mendengar ini langsung merasakan tubuhnya menggigil Serta sebagai refleksnya ia menjawab Sehingga pada saat yang sama Setelah siopan menjawab Ketua Tian menanyakan kepada siopan Apakah ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya Mendengar pertanyaan ketua Tian Siopan pelan mengangkat kepalanya Sembari menatapnya yang saat ini tanpa ekspresi Sebelum pada akhirnya Ia hanya bisa pelan menggelengkan kepalanya Sehingga pada saat yang sama Ketua Tian yang melihat ini tampak sedikit emosi Dengan sifat tertutup siopan Saat ia hanya bisa menantapnya dengan kepalan tangan Yang disembunyikan di bajunya Bersia untuk menghantam siopan Tetapi pada saat yang sama Ia sedikit meredam emosinya ini di dalam hatinya Saat ia memberitahu siopan Bahwa pagi tadi senior Kim mengirim pesan kepadanya Dengan mengatakan bahwa esok hari Kepala sekte ingin bertemu dengannya Di puncak tong Tian di dalam aula Yuqing Sehingga pada saat yang sama Tubuh siopan segera bergetar Setelah mendengar info yang disebutkan ketua Tian Saat ia hanya bisa menganggukkan kepalanya Tanpa daya Yang pada dasarnya ketika siopan mengerti Dengan info yang disebutkannya Ketua Tian terus menantapnya Dengan penuh perhatian Saat ia menanyakan sekali lagi kepadanya Apakah beberapa hari ini Para seniornya mengabaikan tentang keadaannya Serta pada saat yang sama Siopan yang mendengar ini menggelengkan kepalanya Serta menjawab bahwa para seniornya Sangat perhatian kepadanya Dan setelah siopan menjawab pertanyaannya Ketua Tian tidak mengatakan sebiji kata pun lagi Sehingga menyebabkan ruangan ini menjadi sunyi Yang pada dasarnya setelah beberapa lama Terdiam Ketua Tian tiba-tiba mengelai nafas panjang Tampak seolah-olah Ia telah memutuskan sesuatu Saat ia berjalan menuju pintu Dan meninggalkan siopan Tanpa mengatakan sebiji kata pun Tetapi pada saat yang sama Tempat ketika ketua Tian hendak keluar dari ruangan Ia tiba-tiba berhenti melihat siopan di belakangnya Tiba-tiba kerasukan kodam Sembari memanggilnya guru Sehingga pada saat yang sama Ketua Tian bergegas ke arah siopan Yang saat ini memancarkan aura iblis Serta menatapnya sembari menanyakan kepadanya Apakah dirinya merupakan mata-mata yang dikirim sekte lain Untuk mengoreng informasi teknik rahasia sekte Ging Yun Mendengar ini siopan perlahan berlutut di depan ketua Tian Saat ia memberitahunya dengan tulus di hatinya Bahwa dirinya bukanlah mata-mata dari sekte lain Sehingga pada saat yang sama Ketua Tian yang lagi-lagi melihat siopan tidak mau jujur kepadanya pun Tambah sangat kecewa Saat ia hanya bisa mengelah nafas pasrah Dengan tanpa basa-basi berjalan pergi meninggalkan siopan Serta pada saat yang sama Ketika siopan mengangkat kepalanya lagi Sosok gemuk yang dikenalnya itu pun sudah menghilang Setelah kepergian ketua Tian Tanpa mengucapkan salam Siopan menatap kosong ke arah pintu Yang pada dasarnya Setelah tetap dalam keadaan membagongkan seperti ini Untuk waktu yang lama Ia kemudian perlahan berdiri Dan berjalan kembali ke tempat tidurnya untuk duduk Sehingga pada saat yang sama Siopan yang sedari tadi ngumpet di tempat tidur Akibat kedatangan ketua Tian pun Akhirnya terbangun dan melompat ke punggungnya Saat siopan yang melihat ini tanpa sadar menarik tangannya Dan memeluknya Sembari tatapannya melihat ke arah pintu Serta pada saat yang sama Setelah beberapa menit pelonga-pelongo ke arah pintu Ia kemudian menggunakan suara pelan Yang hanya bisa didengar dirinya dan juga siopan Saat ia mengatakan bahwa ia berjanji sampai mati Tidak akan memberitahu kepada sebiji orang pun Tentang rahasianya dengan biksu puji Yang pada dasarnya mendengar perkataan dari siopan Monyet bermata tiga siopan Tampaknya tidak mengerti sedikit pun Dengan apa yang dikatakan siopan Saatnya hanya bisa mengulurkan tangannya Dan menggaru rambut siopan Dan di lensisi Senior dadu yang saat ini berjaga di luar pintu Dekat dengan kediaman siopan Tampak sedikit mengantuk Tetapi pada saat yang sama Rasa kantuknya itu tiba-tiba menghilang Saat ia melihat ketua Tian Pelan berjalan keluar dari kediaman siopan Serta pada saat yang sama Ia memanggilnya dengan senyum ramatama di wajahnya Saat ketua Tian yang melihat ini hanya sedikit menganggukan kepalanya Dan berjalan dengan santui melewatinya Menuju Aula Sojing Yang pada dasarnya setelah ketua Tian sudah beranjak pergi menjauh darinya Senior dadu tampaknya sedikit mengkhawatirkan kondisi siopan Setelah pertemuannya dengan ketua Tian Sehingga pada saat yang sama Ketika ia masih memikirkan hal ini Suara siopan yang memanggilnya Tiba-tiba terdengar di belakangnya Saat senior dadu yang mendengar ini Segera terkejut Serta menanyakan kepadanya Apakah ada suatu masalah yang terjadi padanya Melihat ini siopan pelan menatap senior dadu Serta memberitahunya Bahwa dirinya ingin hiling di belakang bukit Saat senior dadu yang mendengar ini Tampak merasa canggung Serta memberitahu siopan Bahwa dirinya diperintahkan ketua Tian Untuk mengawasinya agar tidak berpergian Sehingga pada saat yang sama Siopan yang melihat ini mengatakan kepada senior dadu Bahwa ia hanya ingin sekali lagi melihat tempat-tempat masa lalunya Sebelum SO pergi Menemui kepala sekte di puncak Tong Tian Serta pada saat yang sama Ia juga berjanji tidak akan melarikan diri Dari masalahnya ini Yang pada dasarnya mendengar pengakuan dari siopan Senior dadu tampak kasihan kepadanya Saat ia pada akhirnya dengan pasrah Membiarkan siopan pergi Setelah meninggalkan senior dadu Siopan terus berjalan ke arah hutan Yang mengarah ke belakang area lembab bambu besar Sehingga pada saat yang sama Dalam perjalanannya ke sana Tepi jalan dipenuhi dengan tanaman hijau Serta kicauan burung-burung di kejauhan Bisa terdengar dari waktu ke waktu Saat angin menyenjukkan dari lembab Juga bertiup ke wajahnya Memberi kesan seperti ia kembali ke masa lalu Bahkan siopan yang tampak senang dengan suasana ini Juga langsung melompat turun dengan kegirangan dari bau siopan Saat ia tiba-tiba memanjat pohon besar Sembari berayun sesuka jidatnya Sehingga pada saat yang sama Siopan yang melihat tingkat lucu dari monyet bermata tiganya ini pun tidak bisa menahan tawa Saat ia tiba-tiba teringat Dejapu Tertianya dulu di tempat ini Yang pada dasarnya siopan masih mengingat hal ini Tiba-tiba suara teriakan aduhai yang cukup akrab di telinganya Memanggilnya dari kedalaman hutan bambu Saat tubuh siopan yang mendengar suara ini langsung teremor Serta pada saat yang sama Ia segera berbalik melihat ke arah suara itu Hanya untuk menemukan sosok biau yang berdiri sambil tersenyum menatap dirinya Sontal ini mengejutkan siopan Saat ia menanyakan dengan keheranan kepada biau Tentang dirinya yang tiba-tiba nongol di wilayah ini Sehingga pada saat yang sama Biau yang mendengar pertanyaan siopan ini pun Pelan berjalan ke arahnya Sembari menjawab Bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk melihatnya Saat siopan yang mendengar jawaban biau ini Tambah sedikit gelisah Karena ia sedikit takut Tentang kehadiran biau Yang kemungkinan akan ditemukan kelompok aliran kebenarannya Tetapi pada saat yang sama Biau yang melihat kegelisahan di wajah siopan pun Tampak biasa saja Saat ia tidak peduli dengan hal itu Karena tujuannya datang ke sini Hanya untuk melihatnya Yap, yap, yap Sampai di sini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Jed Dynasty episode 22 Yang baru tahu yang selasa ini Akhir kata saya ucapkan Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!